Nikita Mirzani diduga bongkar triklicik Syahrini agar dinikahi Reino Barat dan sentil hal haram ini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Menol Syahrini diduga rela melakukan triklicik agar bisa dinikahi oleh Reino Barat yang tak ayal menjadi pemberitaan panas Termasuk Nikita Mirzani yang turut memberikan pendapatnya Diduga ia mengetahui awal mula kedekatan antara Syahrini dan Reino Barat jauh sebelum menikah Hal itu diungkap Nikita Mirzani di depan publik yang menyebut jika Syahrini rela melakukan triklicik demi bisa dinikahi Reino Barat Dengan melakukan hal haram ini sebelum menikah Nikita Mirzani tak menempik jika dirinya memiliki informan yang melihat Syahrini Pergi berdua ke Jepang pada bulan Juni saat si pria diduga masih menjalin hubungan dengan Luna Maya Hal tersebut dibongkar Nikita Mirzani di acara yang dipendu pengacara kondang Hotman Paris pada beberapa tahun lalu Ia menyebut jika pelantun lagu maju mundur cantik ini melakukan trik berdua ke Jepang meski belum ada status bernikahan Temen Niki ada yang lihat mereka berdua ke Jepang bulan Juni 2018 Beber Nikita dikutip hobs.id Melihat Syahrini yang lebih dipilih dinikahi ketimbang Luna Pengacara kondang ini pun tak memungkiri jika wanita yang kerap disapa inces itu Daya pikatnya lebih oke sehingga membuat Reino memilihnya untuk dinikahi Dua-duanya teman saya tapi yang sana pacaran 5 tahun Dan yang ini beberapa bulan pacaran langsung nikah Berarti pemikatnya hebat saya tariknya oke Papar Hotman Paris Bukan Nikita Mirzani jika tidak menuai kontroversi Seperti saat memberikan pendapatnya tentang hubungan dua sosok kontroversial tersebut Ia merasa ragu jika inces dan Reino hanya menjalin kedekatan singkat Hanya dalam waktu beberapa bulan saja sebelum akhirnya mengutuskan untuk menikah Menurut Niki mah gak mungkin Dekatnya cuma sebulan dua bulan gak mungkin Kalau sampai begitu mah udah lama memang papar Niki Ia pun menyebut jika Syahrini dan Reino telah lama main belakang dari Luna Maya Sebelum akhirnya benar-benar putus dan inces melesat berhubungan hingga akhirnya menikah Mereka main belakangnya udah lama lanjut Niki Diketahui jika Reino Barak mengaku putus dengan Luna Maya pada Agustus 2018 silam Setelah itu ia pun genjar dikabarkan dekat dengan Syahrini Hingga akhirnya resmi menikah pada Februari 2019 Pernikahan digelar secara intim di Tokyo, Jepang tanah kelahiran Reino Barak Berita tersebut pun menjadi pemberitaan besar dan viral di berbagai media tanah air Hingga dan tetap membekas diingatan netizen hingga kini Sementara itu Syahrini dan Reino Barak terus menjalani kehidupan romantis berumat tangga Hingga menginjak usia ketiga tahun dengan bahagia Syahrini mulai go publik mengenai anaknya Reino Barak teludiam hingga dugaan tak suka dengan Raka Stavira Kabar dugaan Raka Stavira adalah anak Syahrini semakin disorot publik Di tengah keibuan mengenai kabar dugaan anak Syahrini ini ternyata sikap sang suami Reino Barak juga menjadi perhatian Diketakui jika Raka Stavira baru lulus dari Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir baru-baru ini Saat itu Syahrini mengucapkan selamat kepada Raka Stavira di laman media sosial Instagramnya Alhamdulillah selamat Ustadz Raka Stavira keponakanku yang soleh atas wisuda menyelesaikan pendidikan Di Al-Azhar Cairo, Mesir tulis Syahrini Tulisan tersebut ternyata juga ditangkap layar oleh salah satu akun media sosial yang selama ini terus mengikuti kehidupan sang inces Ucapan selamat yang diberikan oleh Syahrini lantas menjadi pertanyaan untuk publik Kenapa hanya Syahrini yang dengan semangat dan bangga memuliskan selamat untuk kelulusan Raka Stavira Bahkan setelah ditunggu Reino Barak hingga kini masih belum mengucapkan selamat kepada Raka Stavira Baik secara langsung atau di media sosialnya Budek ucapin dan bangga banget loh nyebut sendiri kalau Ustadz Angkel Kermit juga dari awal kok gak ucapin si tulis akun Ed Chongli Will Never Die Sontak saja tingkah laku dari Reino Barak ini menjadi sorotan karena adanya dugaan jika ia memiliki cerah dengan Raka Stavira Hal ini juga terlihat dalam salah satu video wisuda yang diunggah di media sosial Dalam video tersebut terlihat jika Syahrini menghadiri acara wisuda tersebut Bahkan sampai memenuk erat dan menangis dengan kelulusan Raka Stavira Walau sedang berbahagia tidak terlihat Reino Barak menemani sang inces pada hari itu Pastinya hal tersebut menambah keyakinan jika hubungan Reino Barak dan Raka tidak baik karena dugaan Raka adalah anak dari Syahrini sebelum bersamanya Sebelumnya pemberitaan mengenai kabar Raka Stavira adalah anak Syahrini diduga juga telah terdengar Hingga mempengaruhi keluarga Reino Barak Bahkan terdapat akun anonim membuat tulisan jika Reino Barak memiliki keinginan untuk kembali bersama sang mantan Luna Maya Bentar lagi Kermit dapat yang baru Tapi tetap hatinya ada di moon panggilan netizen untuk Luna Bayak Keselnya banget banget tuh dia tulis akun anonim Beramal klaim orang keluar Reino Barak sudah benci ke Syahrini gara-gara ini Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak ini mulai diklaim musik itu tak sedap Hubungan keduanya dirumorkan sedang retak Dalam unggahan-unggahan media sosial Syahrini terus mempengaruhi rumor itu Terbaru keretakan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak juga disetapkan munculnya seorang lelaki yang diklaim Anak kandung dari Syahrini Selain itu, dari penulis adik-unggahan ada banyak ramalan yang melakukan bawa romba kandungan Syahrini dan Reino Barak Akan diperpaisu dan tidak akan berlangsung lama lagi Hal tersebut lantaran itu melalui anak kandung Syahrini yang dikatakan Syahrini juga telah sampai kekeninggalkan bertuah Dibuti dan mesin Instagram Syahrini dan Reino Barak Salah satu ramalan yang dikatakan kepada ibu bahwa terdapat satu bentuk kebencian yang besar Berhadap Syahrini Orang tua dari Reino Barak yakni rosa negara Syahrini dan Reino Barak Dibuti dan merasa kecewa Dengan Syahrini pertamuan Syahrini dan Reino Barak Kandungci Perawangan langsungan di spiritual tulis laku listagam E. Chong Li Netredai Akul listagam tersebut lalu menunjukkan tiga lima penggara Syahrini dan suaminya Yang diisikan pengarutan Masa kandungan saya mengatakan ini bagaimana kandungan saya Sekarang saya akun tersebut Kerambal tersebut ternyata mengatakan bahwa Mertuan Syahrini dan suaminya Terasa benci terhadap menantinya itu Menci banget ujar kerambal tersebut Diduga hal tersebut Langkalan mertua dari Syahrini merasa tertipu dengan istri Reino Barak tersebut Merasa ditipu mentah-mentah secara mereka melalui diri mereka dan keluarga mereka Terima kasih telah menonton Mereka juga menyalakan diri mereka sendiri ujar alih spiritual tersebut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.